Mungkin menjual nasi goreng sudah jadi usaha yang umum di Indonesia, tetapi saya pikir di Ibu Kota sendiri belum banyak yang jual nasi goreng babat khas marang. Apalagi nasi goreng ini memakai tambahan topping dari babat sapi. Biasanya kan babat sapi dipakai untuk soto betawi, tapi di nasi goreng babat mas Ion, babat sapi dipaduin sama nasi goreng. Lagi pula, saya dan keluarga membutuhkan biaya yang lebih untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi saya memulai usaha nasi goreng babat mas Ion ini. Alhamdulillah, semenjak buka usaha dari tahun 2019, perharinya omset saya bisa mencapai Rp800.000. Walaupun begitu, kendalanya yang paling kalau lagi sepi sama kalau lagi ada customer yang bawel banget. Awalnya juga saya kesusahan nyari modal, tapi karena sudah gabung di PNM, saya dipinjemin modal sebanyak Rp4.000.000 dan dapat pelatihan usaha juga. Nah, semenjak jadi nasabah PNM selama 3 tahun, banyak banget manfaat yang saya dapetin. Selain dipinjemin modal, saya juga bisa diundang di acara bakul ini. Acaranya tadi seru banget, saya juga bisa masak-masak sambil live. Terus juga saya harap nasi goreng babat mas Ion ini bisa lebih dikenal, luas sama masyarakat. Oh iya, saya juga mau bilang makasih banyak buat Pak Erick Thohir, selaku Menteri BUMN, dan Pak Arief Mulyadi, selaku Direktur PNM, yang udah dukung UMKM Indonesia, bisa berkembang dan go digital. Buat nasabah PNM lainnya, yuk mulai gunain media sosial dan kerjasama sama aplikasi jual makanan online buat promosi, biar usaha kita bisa dijangkau dan dikenal sama masyarakat. Yuk nasabah PNM, saatnya digital bersama! Terima kasih telah menonton!